bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya kembali lagi berjumpa dengan saya yana latif channel kali ini saya ingin berbagi resep membuat 2 menu harian yang enak dan simpel silahkan teman-teman menyimak video ini sampai selesai dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih ini sudah saya panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian saya masukkan bumbunya, ini bumbunya sangat simpel sekali, cuma cabai merah, bawang putih, dan bawang merah, saya giling halus, kemudian saya masukkan penyedap rasa garam, dan juga gula saya tumis semuanya, setelah itu saya masukkan ikan teri yang sudah dicuci bersih ini saya masukkan ikan teri yang sudah dicuci bersih dan saya masukkan buah labu siam yang sudah dipotong, diiris-iris kemudian saya cuci juga ini kita tumis kita tambahkan sedikit air kita masak sampai matang dan ini labu siam sama ikan terinya sudah empuk sekarang akan saya tambahkan jagung yang sudah diiris tipis kemudian saya masak lagi sebentar ya, agar semuanya benar-benar matang nah ini teman-teman labu siam ikan teri dan jagungnya sudah matang sekarang akan saya tambahkan daun bayam ini daun bayamnya sudah dicuci bersih ini tidak perlu ditambahkan air dan masaknya juga jangan terlalu lama ini bayamnya cepat matang kita aduk-aduk semuanya sambil kita cicipi rasanya mungkin ada yang kurang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini teman-teman tumis labu siam campur jagung, bayam dan ikan teri sudah matang ya, sudah siap untuk dihidangkan sekarang saya lanjut lagi untuk memasak menu yang kedua tempe campur paprika ini sudah saya panaskan penggorengan, lalu saya kasih minyak goreng 2 cendok makan kemudian saya masukkan irisan bawang bombay saya tumis sampai harum ini bawang bombaynya sudah layu dan harum ya saya tambahkan irisan bawang putih saya tumis lagi sampai harum dan ini bawang bombay dan bawang putihnya sudah layu dan harum saya tambahkan irisan cabai hijau dan juga cabai paprika yang berwarna merah dan kuning sudah saya potong besar-besar lalu saya cuci bersih kemudian saya tambahkan bumbunya ini sedikit garam kemudian penyedap rasa ajinomoto lalu saya tambahkan paprika bubuk kemudian saya tambahkan juga sedikit gula lalu saya masak sebentar ya ini jangan terlalu lama masaknya biar paprika ini agak kerenyes-kerenyes gitu ya dan ini semuanya sudah tercampur rata ya sekarang akan saya tambahkan tempe yang sudah saya potong kecil-kecil lalu saya goreng ini waktu menggoreng tempenya ini tidak saya video ya teman-teman ya nah ini semuanya diaduk-aduk semuanya sampai tercampur rata sambil kita cicipi rasanya mungkin ada yang kurang ya nah setelah dirasa cukup rasanya kita matikan api kompornya lalu siap untuk dihidangkan nah ini teman-teman menu yang kedua sudah matang dan siap untuk dihidangkan ini tumis tempe campur cabai paprika ini rasanya enak dan gurih ya semoga teman-teman suka dengan resep saya ini dengan menu harian saya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan saya mohon maaf bila ada kesalahannya saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya